Hai pet lovers di sempatan kali ini saya ingin memberitahukan tentang apa saja yang kita harus ketahui sebelum kita mengadopsi sugar glider dan apa saja yang kita harus ketahui sesudah kita mengadopsi sugar glider. Masing-masing ada 8 poin yang harus kita belajari. Sebelum kita mengadopsi sugar glider, poin pertama kita harus pastikan kalau kita itu punya waktu yang cukup untuk merawat sugar glider. Karena sugar glider itu hewan yang sangat butuh interaktif langsung dengan sang pemilik seperti ini. Kita sering pegang, bermain. Untuk saya sendiri at least ada 3-4 jam per hari saya luangkan waktu untuk bermain dengan sugar glider agar mereka tidak bosan di dalam kandang saja. Yang kedua kita harus memiliki kandang yang cukup besar untuk mereka karena sugar glider itu adalah hewan yang aktif. Yang ketiga, pelajari dulu tentang karakteristik sugar glider dan cara pemeliharaannya. yang keempat, cari info tentang penjual yang bisa dipercaya. Pilih penjual yang dapat memberi support dan konsultasi yang baik selama setidaknya 1 bulan setelah anda membeli sugar glider tersebut. yang keempat, eh yang kelima sorry, kita juga harus berhati-hati karena banyak sekali sekarang penipuan yang dilakukan para penjual dengan cara mengklaim sebagai sugar glider yang ditangkap dari hutan atau yang kita sebut WC SG Wild Couch diklaim sebagai sugar glider CB atau captive breed kekurangan dari sugar glider Wild Couch adalah sudah pasti dari namanya Wild Couch Sugar glider ditangkap langsung dari hutan dalam keadaan liar dan beresiko tinggi membawa penyakit atau cacat banyak kejadian sugar glider Wild Couch tersebut mati hanya beberapa hari setelah dibeli jadi untuk kalian saya sangat sarankan untuk membeli sugar glider yang langsung dari peternaknya atau yang kita suka sebut sugar glider captive breed dan poin keenam jangan memberi sugar glider terlalu muda usia minimal sugar glider untuk dipelihara adalah minimum satu bulan setengah dan maksimum tiga bulan nanti saya akan ulas di video berikutnya apa kekurangan dan kelebihan eh maksud saya apa kelebihan bila kita mengadopsi sugar glider di usia satu setengah bulan sampai tiga bulan atau lebih nanti kita bahas di video berikutnya yang yang poin ketujuh pilihlah sugar glider yang berkualitas baik sehat aktif dan agota tubuhnya lengkap seperti gigi dan bulu tidak rontok itu kan sangat mempengaruhi terutama gigi bila gigi dipotong oleh owner oleh penjualnya itu sangat tidak baik dan nantinya akan bertampak buruk pada saat kita perihara nanti poin yang keelapan sugar glider dapat hidup selama 10 sampai 14 tahun dengan perawatan seperti makanan dan lingkungan dan lain-lain yang benar karena itu pastikan kamu memiliki komitmen untuk merawat hewan itu selama maksudnya kamu memiliki komitmen untuk merawat hewan itu selama waktu yang panjang oke kita lanjut ke 8 poin sesudah membeli jadi kamu harus ketahui juga apa saja yang kamu harus ketahui setelah kamu membeli sugar glider atau mengadopsi kita sebutnya poin yang pertama pastikan selalu ada air minum bersih di kandangnya kita bisa menggunakan dot dari hamster saya tunjukkan sebentar ya seperti ini dan ini kita harus pastikan selalu dalam keadaan bersih dan jangan menggunakan air yang langsung diambil dari keran toilet dan poin yang kedua letakkan kandang sugar glider di tempat yang aman jauh dari gangguan binatang peliharaan lain mungkin jika kalian ada peliharaan lain seperti kucing anjing dan lain sebagainya agar sugar glider tidak stress atas suara yang dikeluarkan oleh peliharaan kalian yang lain tersebut poin yang ketiga es sugar glider juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya pencinakan dan proses bonding terjadi dalam hitungan minggu dan bulan bukan hitungan hari jadi kalian harus sabar bukan yang dalam waktu 1-2 hari kalian beli dan mereka bisa dekat dengan kalian tidak mungkin dalam waktu beberapa hari mereka akan terlihat seperti stress atau barking kita sebut barking pada sugar glider nanti kita nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang apa itu barking jadi kalian harus bersabar oke poin yang keempat tanda-tanda sugar glider sakit apa saja yang tanda-tanda sugar glider anda itu sakit yang pertama mata sayu berlaku tidak seperti biasanya dan bulu akan rontok dan bila ketiga ciri-ciri ini terdapat pada sugar glider anda setelah pemeliharaan lebih baik anda langsung bawa ke pet terdekat yang poin kelima makanan yang harus dihindari makanan apa saja yang harus dihindari sugar glider sangat sensitif dengan yang namanya susu bawang-bawangan buah yang terlalu kecut jadi jangan berikan tiga macam jenis makanan ini kepada sugar glider dan berhati-hati jika memang anda tidak yakin jenis memberikan makanan tersebut yang poin keenam kita juga harus memotong kuku sugar glider ketika terlalu panjang agar tidak melukai saat kuku tersebut tersangkut pada item yang ada di dalam kadang yang ketujuh snack sugar glider juga bisa kita berikan snack seperti jangkrik atau serangga namun kita harus pospadai potensi alfatoksin pada jangkrik kalau saya sugar glider saya setelah ini saya berikan ulat hongkong atau kita sebut UH seperti ini ulat hongkong dan mereka sangat suka sekali dengan ulat hongkong dan yang terakhir poin yang kedelapan perilaku diluar kebiasaan bisa menjadi indikasi masalah pada sugar glider masalah kesehatan sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter hewan kejala sama tapi penyebab berbeda sama dengan penanganan yang berbeda misalkan hair loss karena over grooming kutu dan jamur jadi lebih baik anda bila tidak yakin anda bisa menanyakan kepada mungkin teman anda atau langsung ke dokter hewan yang ahli dalam sugar glider jadi sekian tips dari saya untuk untuk memelihara apa saja yang untuk kita ketahui untuk memelihara sugar glider nanti di video saya akan beritahu lagi lebih apa makanan yang boleh dan baik untuk sugar glider jangan lupa subscribe untuk mengetahui untuk bila anda suka berikan thumbs up sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih